Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rob Toys dengan Robby di sini. Ini hari saya mau ajak teman-teman untuk unboxing dan review figure Shockwave dari film Transformers Bumblebee. Nah ini produk terparti guys, mereknya Bingo Toys, kodenya BT01 Waveman. Nah kita lihat sekeliling boxnya dulu ya guys. Nah ini tampak depan boxnya, kalau kalian ingat di film Transformers Bumblebee, figure ini cuma muncul beberapa detik loh guys. Gue sampai harus nonton berulang-ulang kali di filmnya Bumblebee ya untuk lihat benar-benar ini robotnya bentuknya kayak gimana. Karena basically gue hitung-hitung sih paling 5 detik ya, ada scene-nya si Shockwave ini ya. Oke, kita lihat sekeliling boxnya dulu guys. Ini tampak sampingnya, oke dan ini tampak belakangnya. Ini guys yang keren, gambar depannya tadi kurang keren, terlalu, gak terlalu jelas gitu ya. A cover yang belakangnya nih yang keren guys. Kita lihat di scene di Transformers Bumblebee, dia bawa gun yang gede banget ya. Dan bentuk kepalanya yang antik banget guys. Oke, jangan lama-lama lagi, langsung kita bongkar guys. Nah, ini dia. Oke, jadi dia bentuk boxnya kayak kotak sepatu gitu, di dalam ada kart plastik gitu ya guys. Nah, ini dia. Kita dapat instruction manualnya juga. Oke. Terus kita dapat, dia punya gun yang gede banget gitu guys. Oke. Ini bukanya kayak lamp plastik gitu aja. Dan ini dia guys. Keren gak guys tuh? Gile. Yang produk orinya aja belum ada, terpartinya udah keluar duluan guys. Keren banget. Dan bisa Transform lagi. Di film malah kita gak keliatan kan, dia bisa Transform jadi apa. Nah, oke. Gue keluarin dulu semua guys. Terus kita lihat dengan lebih detail. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Robtois ada video baru. Sebelum mulai, coba kita ukur tingginya dulu ya guys. Oke, jadi sampai ke ujung kupingnya itu ada 30 cm ya. Nah, ini juga lampu matanya bisa nyala guys. By the way, baterainya gak disiapin ya. Jadi kalau kalian beli ini, sediain baterainya guys. Nah, ini sorry banget, gue udah pasang duluan dari baterainya. Dan baterainya gue ini gak baru, jadi mungkin lampu matanya jadi kurang terang ya guys. Nah, ini kita tinggal masukin baterainya ke dalam. Terus kita colok balik guys. Oke, terus kita siapin sekarang dia punya aksesoris senjatanya yang gede banget. Nah, ini bagian tangan, kita harus buka. Oke, terus ini tangannya kita puter guys. Kita tutupin ya. Oke, terus kita tinggal lipat aja ke dalam. Nah, sampai keluar pack ini guys. Terus kita tutup balik. Oke, terus kita dapet gangnya ini guys. Yang keren banget. Wuruh. Ini walaupun scene-nya di film cuma berapa detik, pastinya nembak pakai ini. Keren banget guys. Jadi pack ini, kita tinggal colok ke dalam ya guys. Oke, kayak gini. Nah, ini udah kepasang ya guys. Terus, di belakang senjatanya ini guys. Ada pack. Nah, kita dapet semacam. Ini pair dari besi guys. Jadi kayak bahkan semacam dia punya konektor gitu ya. Jadi kita tinggal pasang aja guys. Oops, sorry. Nah, ini kita tinggal pasang di bagian tangannya. Oke, satu. Dan satu lagi. Di bagian punggungnya guys. Tinggal dicolok aja. Kayak gitu. Oke, mantep gak? Oke, terus kita juga dapet aksesoris ini guys. Semacam kayak matrix gitu ya. Ini bahannya die case guys. Jadi nanti kita bisa taruh di dalam kompatmen sini. Are you ready guys? Ini dia. Bingo Toys Shockwave. Coba lihat nih guys. Gue sumbaw dulu guys. Jadi kalian bisa lihat full body-nya. Keren gak tuh guys? Waduh, antik banget. Gue sekali lihat. Gue langsung demen. Mungkin gara-gara ini desain kepalanya ya. Antik banget ya. Waduh. Jadi ini tadi tingginya 30 cm guys. Nah, ini yang gue bilang agak-agak antik guys. Cara nyalain lampu di matanya. Ini gak ada tombol on-off ya. Jadi kita nyalain ya. Kita harus deketin dia punya senjata. Yang ada magnetnya ke kepalanya dia guys. Atau kalau enggak kalian cari magnet aja kayak gue nih guys. Gue pakai Cosbaby punya magnet ya. Tinggal ditempelin di matanya aja guys. Kayak gini guys. Tuh. Udah nyala. Keren gak guys? Nah, sorry banget. Gue punya baterai mungkin gak terlalu kuat lagi ya. Karena baterai bekas ya. Harusnya lampu matanya bisa lebih terang ya. Gue matiin dulu guys. Tinggal ditempelin. Mati. Woh. Coba lihat nih. Wih. Antik banget guys. Dari segala macam Decepticon yang gue udah review ya. Dari film Transformers Bumblebee. Ini yang menurut gue bentuknya paling antik. Dia punya kokpit ini. Di dalamnya kalian bisa lihat ada isinya gitu guys. Wah. Keren banget guys. Warnanya purple gitu ya. Coba kalian lihat. Jadi dia bagian kepalanya bentuknya antik gitu. Terus dia ada semacam sayap di kiri kanan kupingnya. Jadi ingetin gue sama Gundala. Oke. Terus dia punya kayak bagian pundaknya ini. Kayak ada bagian purplenya dan juga silver keputian gitu ya. Wah. Keren banget guys. Desainnya guys. Nah. Coba kita lihat sekelilingnya. Nah. Dia punya shoulder bed yang gede banget ke atas gitu. Wih. Mantep guys. Nah. Kita turun ke bagian tangannya. Coba lihat guys. Detailnya. Waduh. Keren ya. Mantep banget guys. Nah. Berasa gak ya guys. Gak tau kalian berasain. Gue kalau lihat begini. Ini gue berasa banget auranya 3-0 guys. Jadi ini bener-bener desainnya dan cara bikinnya ini bener-bener ngikutin ala-ala 3-0 gitu ya. Nah. Ini dia gangnya yang gede banget yang tadi kita pasang. Waduh. Keren banget guys. Coba lihat nih. Detail di bagian pinggangnya. Ini flap-flapnya nanti pasti bisa dinaikin ya. Jadi kakinya. Dia punya artikulasinya mantep. Nah. Ini bagian pahanya. Kalian lihat weathernya. Semacam warna chrome tapi silver gitu guys. Mantep banget. Turun detail ke lututnya sama ke kakinya. Ini kakinya keren guys. Berasa banget. Ini kayak dari metal ya. Warnanya gun metal gitu. Tapi ini semua plastik guys. Tapi kalau gue pegang tadi bagian kaki ini berasa dingin. Jadi pasti ada bagian diegashnya ya. Mungkin dari dia punya inner frame yang dari diegash guys. Nah. Ini kita lihat tampak belakangnya. Wuh. Keren gak tuh guys. Antik banget guys. Nah. Ini yang kalian lihat. Tadi kita udah pasang bareng ya. Jadi konektor ini antara dia punya gun sama dia punya bundak belakang gitu. Antik banget ya. Modelnya si shockwave ini ya. Keren habis guys. Coba lihat nih. Wuh. Nampak belakangnya guys. Mantep habis. Coba kita putar sekali lagi ya. Jadi kalian bisa lihat. Wah. Coba lihat bagian matanya tuh guys. Antik banget. Nah. Ini warna purple-nya dove gitu ya guys. Nah. Tapi gue terus terang kalau gue bilang gue lebih suka dove-nya itu agak-agak mengkilat. Jadi karena dove-nya ini purple-nya warna dove. Jadi berkesan plastiknya itu keluar guys. Ini coba kalau ada-ada mungkin lebih metallic dikit aja ya. Jadi lebih berkesan die-case-nya lebih mungkin lebih keluar. Dia punya warna purple-nya nih. Tapi so far ini aja udah bagus banget guys. Antik ya. Wuh. Keren banget guys. Habis ini coba kita langsung cek dia punya artikulasi guys. Kita mulai dengan bagian kepalanya ya guys. Jadi ini mendongernya. Maksimum cuma segitu ya. Nunduk juga segini. Ke kiri dan ke kanan masih bisa ya. Miring kiri, miring kanan juga bisa. Soalnya ini juga kena sama dia punya kiri-kanan ini guys. Oke. Untuk artikulasi di bagian tangan. Ini bisa 360 gitu ya. Oke. Tapi ini gue gak bisa gerakin karena ada konektor ini guys. Nah ini kalian lihat aja. Bisa 360. Dia punya shoulder pad di bagian tangan ini. Bisa dimundurin kayak gini guys. Oke. Jadi mungkin kalau kita naikin tangan biar gak beradu ya. Jadi bisa setinggi gitu tangannya guys. Mantap. Oke. Bisa ditutup lagi. Oke. Ada artikulasi di bagian bicepnya? Gak ada ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Lihat artikulasi di bagian sikunya guys. Ini bagian tangannya. Nekuknya. Maksimum gini. Ya. Lebih dari 90. Cukup lah. Oke. Terus. Nah ini yang keren guys. Yang gue bilang tadi inget kan. Yang gue bilang mirip banget sama 3-0. Karena ini bener-bener mirip banget. 3-0 itu yang gue bikin kagum itu selalu lipatan. Dia punya punggungnya guys. Coba lihat. Gak ada guys. Ini gue turunin dulu ya. Nah. Ini kalian lihat. Bagian belakangnya. Ingetin nama 3-0 kan guys. Ini dia teguk. Tuh. Punggungnya guys. Mantap banget guys. Bener-bener. Mirip banget sama desainnya 3-0. Terus kalau ditutup. Kayak gini lagi. Wah keren. Oke. Sekarang kita lihat rotasi di bagian pinggangnya. Oke. Mantap. Oke. Terus. Ini mendongaknya gak bisa. Ketahan ya. Jadi cuma bisa ke depan aja guys. Oke. Sekarang lanjut ke artikulasi di bagian kaki guys. Oke. Ini bagian pahanya. Ada artikulasinya ya. Oke. Nah ini guys yang gue pegang. Wuh. Ini sih disini. Bagian sini dingin banget guys. Oke. Lanjut. Sekarang ini flap-flapnya. Oke. Ini tangan harus dijauh-jauhin dulu nih. Mengganggu banget. Oke. Flap-flap di bagian pinggang. Kita bisa naikin guys. Kayak gini ya. Oke. Depan. Ini juga bagian samping. Oke. Oke. Dan bagian belakang. Dinaikin sebuah. Nah. Ini juga di bagian kakinya. Bisa ditarik turun. Nah ini guys. Perbedaannya. Yang belum ditarik sama yang udah ditarik ya. Sekarang. Untuk artikulasi kaki makin leluasa. Ke depan segitu ya. Oke. Ke belakangnya segini. Terus bukaan sampingnya. Split. Ini bisa. Sampai. Bisa split sampai segitu guys. Mantap banget. Jadi kita tinggal buka-buka. Dia punya flap. Di bagian pinggang aja ya. Oke. Sekarang artikulasi di bagian lututnya. Ini coba lihat. Kalau tadi siku cuma maksimum 90 lebih dikit. Wah ini keren banget guys. Sampai neguk gitu lututnya. Mantap banget. Oke. Nah. Terus dia punya tapak kaki. Oke. Nunduknya. Jinjit gitu ya. Oke. Terus ke kiri. Dan ke kanan. Untuk perbandingan tingginya guys. Gue taruh dua macam Optimus Prime guys. Sebelah kiri 3-0. Dan sebelah kanan Optimus Prime dari Toy World ya. Nah guys. Shockwave gue udah selesai transform. Jadi dia punya alt mode ya. Seperti biasa gue gak bikin tutorialnya. Karena gue juga kurang bisa guys. Nah. Ini dia guys. Jadi semacam kayak Cybertronian Gun gitu guys. Wah. Keren gak guys? Antik banget bentuknya guys. Gile. Bisa dibilang dia punya robot mode. Dan dia juga. Dia punya alt mode mini. Cakep banget guys. Coba liat. Dan transformnya gak terlalu susah. Comper to yang lain ya. Nah. Ini dia punya pegas ini. Sebetulnya juga bisa dipasang ya guys. Dicolok disini sama dibawah. Tapi menurut gue. Kalau senapan. Ada yang goyang-goyang kayak gini. Agak-agak cupu guys. Makanya gue sengaja gak pasang. Dan menurut gue. Dia punya bentuk. Dan kayak gini aja. Keren banget. Setuju gak guys? Wah. Mantep banget guys. Nah. Ini kita gagangnya. Pegangnya kayak gini guys. Coba liat nih. Waduh. Keren gak guys? Coba kalau ini ada penincetan bunyi-bunyian guys. Waduh. Gue pasti. Bakal. Apa? Tetep dalam dia punya alt mode aja. Karena kalau ada bunyi-bunyian gitu. Kan emang. Cututututut. Waduh. Keren banget. Kayak lagi perang di Cybertronen gitu ya. ini gue mikirin dulu guys kita bisa lihat detailnya ini dia punya gun yang gede itu jadi satu ya ini tangannya terus kita jadiin satu dia punya gun disini terus dia punya kombinasi yang transform yang paling susah itu menurut gue di bagian kakinya ini guys yang atas ini ini dua susah banget dari semuanya itu yang lain gampang banget prosesnya tapi untuk puterin ini jadi ke atas satu ke bawah satu itu agak-agak bingungin tapi untungnya bisa ya soalnya gue juga gak terlalu jago transformnya coba lihat nih guys nah ini tampak depan robotnya kan sekarang jadi bagian bawah nah ini gunnya tampak depannya guys gimana menurut kalian keren habis ya guys ya wih gila nih bener-bener kayak pistol gitu guys wih mantep banget guys temen-temen yang minat dengan bingo toys shockwave ini bisa beli di tokopedia-nya transgadget indonesia dan hobbymokit118 jangan lupa follow juga mereka punya instagram guys jadi kalian bakal update terus kalau transgadget dan hobbymokit ada buka PO figure-figure transformer yang keren-keren kayak shockwave di depan kita ini guys oke guys sekian dulu review Robtoys kali ini ya thank you banget buat temen-temen yang udah jadi penonton setia Robtoys channel semoga informasi mengenai bingo toys shockwave ini berguna dan menghibur temen-temen semua di rumah thank you for watching and I'll see you in my next video bye-bye hey guys kalian juga bisa cek foto-fotonya di Robtoys Instagram ya nanti linknya saya taruh di bagian description selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax